Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Puji Tuhan Mari kita awali hari ini dengan perenungan firman Tuhan Dari bacaan kita yaitu kitab Yosua Pasal 15 sampai dengan 17 Dengan judul renungan kita Berjuanglah selagi bisa Yosua pasal 15 sampai dengan 17 Berisi daftar pembagian tanah untuk suku-suku Israel Bagian ini berisi daftar tentang batas-batas wilayah Dan nama kota-kota yang dibagi diantara mereka Kitab Yosua secara keseluruhan Menceritakan tentang bagaimana orang Israel bersiap-siap Menyeberangi Sungai Yordan Mulai dari berperang Kemudian satu persatu kota dikalahkan oleh mereka Dan mereka menerima bagian dari tanah tersebut Ketika Yosua membagi tanah itu Belum seluruhnya tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang Israel Tuhan sudah menentukan wilayah mana untuk siapa Namun mereka harus berjuang dan berjuang untuk mendapatkannya Yosua pasal 17 Ayat 14 sampai dengan 18 Yang merupakan inti permungan kita pagi hari ini Menceritakan bahwa Bani Yusuf yaitu suku Efraim dan Manasseh Mengklaim kepada Yosua Kenapa mereka hanya mendapat satu undian Dan satu bidang tanah saja Yang menjadi milik pusaka Padahal itu tidak cukup untuk mereka Mereka merasa karena sebagian tanah tersebut diduduki oleh orang kanaan Yang memiliki kereta besi Yang tentunya kelihatannya berat untuk didapatkannya Yosua menjawab Bani Yusuf di dalam pasal 17 Ayat 17 sampai dengan 18 Lalu berkatalah Yosua kepada Yusuf Kepada suku Efraim dan suku Manasseh Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya Dan mempunyai kekuatan yang besar Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga Dan karena tanah itu hutan Haruslah kamu membukanya Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya Sebab kamu akan menghalau orang kanaan itu Sekalipun mereka mempunyai kereta besi Dan sekalipun mereka kuat Artinya tanah yang sudah Tuhan tentukan Untuk menjadi bagian mereka itu masih luas Mereka harus berjuang dan bekerja keras Untuk memperolehnya Sekalipun mereka harus mengalahkan musuh Tanpa perjuangan dan bekerja keras Mereka tidak akan mendapatkan bagian yang seharusnya mereka terima dari Tuhan Melalui nats ini ada pesan penting bagi kita Yaitu Setiap kita sudah menerima bagian penting yang Tuhan berikan bagi kita Pertanyaannya Sejauh mana kita sudah mengusahakan dan memperjuangkannya Bagian yang Tuhan berikan itu bisa berupa talenta Kepampuan Kepampuan Kesempatan atau waktu Ataupun tenaga Bahkan dana Atau hal-hal yang lain Melalui bagian ini berapa banyak pekerjaan Tuhan yang sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan Atau kita masih belum mengusahakannya sama sekali Karena mungkin kita merasa capek Mungkin kita merasa malas Atau mungkin kita juga takut tidak ada keberanian sama sekali Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita yang sudah Tuhan tetapkan Supaya kita tidak menyianyakannya Sehingga hidup ini menjadi berarti dan menjadi berkat bagi sesama Tidak ada sesuatu yang kebetulan jika Tuhan sudah menetapkan bagian kita masing-masing Semua sesuai kapasitas kita dan harus kita perjuangkan secara optimal selagi kita bisa Hingga hidup kita ini menjadi buah dan memuliakan Tuhan Mari kita berjuang selagi kita bisa Amin Tuhan Yesus memberkati kita